Katanya dikusuruh, saya tadi di telpon, ya disuruh ngisi, dikusuruh ngasih materi. Loh, lhoang saya berdiri disini aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi, kok malah disuruh ngasih materi. Kan bingung saya. Menjadi hakim MK itu ngurusi yang pemilu ini. Kesimpulan saya, selama pemilu di era reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma, cuma kecurangan kalau era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Presiden menogaskan Menteri Dalam Negeri namanya Keputua LPU, nyelenggarkan pemilu, hasilnya gak boleh dilawan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, itu curang pemerintah. Nah yang sekarang nih saudara, curangnya antara peserta pemilu, bukan pemerintah. Partai A mencurangi Partai B. Di tempat lain, Partai B mencurangi Partai Sip, nyelenggarkan pemilu. Tapi TPS-nya kan lurah juga, orang-orangnya lurah. Beritahu tuh suaranya lontong ditambah, suaranya suko dikurangi, dan seterusnya-terusnya. Itu kecurangan. Kok tau, saya tahu karena saya hakim MK. Jadi kalau masa Orde Baru itu yang curang pemerintah. Masa Orde Baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus golkar. Yang jadi bupati, harus TNI. Yang menentukan itu ABG. ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Itu jaman Orde Baru. Nah yang sekarang ini rebutan gak karu-karuan. Gak tertip. Selamat Pak Suko. Eh Pak Suko. Kok Niki, didengar dari belakang itu weker-ekeran. Orang sehat, orang sehat, se-Indonesia, bahkan Jawa Timur. Suko. Suko waluyo. Suko seneng waluyo segera. Sehingga marah, kita e kantong. Ini Suko widodo, Pak. Pak Suko. Ini labai itu. Dikasih tau susah. Orang saya nyebar-nyebar teknologi kok malah nyebar berita malah dimarahin. Wak-wak, saya mau nyebar ke H.O. H.O, H.O. Berita bohong atau mbak. Lai ya, boleh. Nyebarkan informasi segala macam ini ketertipamu. Ketertipamu dalam bermeksos. Hiburan, hiburan mbak. Kalau sepi saya nyebar wak biar rame. Ya menyesatkan toh. Dia sudah sesat dari dulu. Diteruskan sama Cak Lontong. Tambah sesat. Baik, hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Rina, ini tertip di tahun politik untuk Insya Maju. Kita akan dengarkan sama-sama presentasi dari... Oh saya? Bukan. Saya katanya dikusuruh. Saya tadi di telpon. Ya disuruh ngisi, dikusuruh ngasih materi. Loh, lho saya berdiri di sini aja dalam rangka memenuhi kebutuhan materi. Kok malah disuruh ngasih materi. Kan bingung saya. Mbak Rina, kita habis itu mau ngendang Pak Menteri. Nah, Mahmud MD. Pak Mahmud lebih cocok lagi. Betul, untuk meluruskan masalah tertip-tertip ini tadi. Ini tadi kan suruh memberikan materi. Ong saya aja di sini, ada lagi yang bilangin saya tadi. Apa? Tolong carikan anu Mbak Kirun, ngasih solusi. Gendeng. Loh kok bisa? Kenapa? Dia bener-bener dianggap tua. Aku jagilan jaget polisi. Solusi, Mbak. Kau berikan polisi. Solusi, Mbak. Marina, Benka Geker, tolong Cak Kirun diletakkan di tempatnya. Saya diletakkan di tempatnya. Mau gak Pak? Pak Profesor Mahmud untuk hadir di kata kita dalam acara cangkruan kita. Tepuk tangan buat Pak Menteri kita. Pak Menteri. Tahu kisahnya Pak Menteri. Nama lengkapnya Mahmud MD. Pak Mahmud MD. Singkatannya tau gak MD? Nah, iya MD. Nah ini, teman-teman saya juga MD semua. Mahmudin. Jadi ini satu-satunya orang yang punya singkatan, nama di belakangnya MD. Siapa? MD. MD itu bukan itu. Bukan Maduran Deles. Asli Madura. Ya Pak ya. Lah konco-konco ini juga MD semua. Nama Niko Mergoda Geren. MD. Abah Kirun MD. Mergoda Geren. Nah ini apa? Mohon maaf Pak. MD-nya bukan Mergoda Geren. Menderita diabetes. Calontong juga termasuk MD juga. MD Calontong Mergoda Wur. Nah kalau itu cocok. Cocok-cocok. Niki Cak Sokok Mergoda Sen. Nah kalau MD mulai dewe. Oh. Sa'no. Pak Mahmud dadir. Leolang lagunya gitu. Meduro. Meduro. Sa'ki Surabaya perempatan-perempatan. Perempatan-perempatan. Semangki Surabaya. Oh ya. Alu prapatan abang-abang gue. Sama datang Pak Mahmud MD. Saya tidak perlu bacakan si Biblio. Tapi kita tahu bahwa cangkruan adalah cara terbaik Jawa Timur di dalam menelesaikan masalah. Jadi kalau pegadaan itu rusaknya Cak Kirun tapi cangkruan itu menjadi penting. Ada kalimat almarhum Cak Brio bahwa cangkruan itu menjadi solusi. Timbang gegeran ayo omong-omongan. Nah Pak Mahmud kira-kira misinya kan ini sejak 2015 ketika revolusi mental. Saya sekalagi tidak perlu mengenalkan Pak Mahmud. Mungkin pikiran intinya-intinya ya Pak Lontong ya. Cak Lontong dulu atau Pak Menteri dulu? Saya kira lebih baik Pak Menteri dulu karena saya tidak tahu mau ngomong apa. Pak Menteri setelah nanti kita tahu tidak diberikan yang lain. Ya baik terima kasih. Cak Suko dan Cak Lontong dan hadirin sekalian para pejabat sini. Muspidag, Gu Gubernur, Pangdam, Kajati, KHPT. Siapa lagi? Banyak semua nih. Bintang-bintang tiganya. Bintang tiganya ada dua itu sesmen saya. Bintang dan itu. Yang dari dan. Amal ya. Kemudian ada yang bintang duanya banyak sekali. Tapi yang paling banyak di sini adalah yang bintang sembilan. Ini yang dari daerah-daerah ini. Pengurus-pengurus NU, pengurus Fatayat dan sebagainya. Pada umumnya itu adalah untuk di Jawa Timur itu bintang sembilan. Jadi begini, saya serius dulu ya? Serius ya? Boleh serius. Bapak harus serius. Serius ya? Nanti kalau Pak Maput tidak serius, membunuh karir saya. Wuh, burusannya apa sampai? Jadi begini, saudara. Acara cangkruan ini diadakan dalam rangka pemilu tahun 2024. Tetapi pemilu itu harus dibekali dengan revolusi mental. Agar pemilu itu berjalan baik. Saya ingin memastikan kepada kita semua. Bahwa pemerintah mempersiapkan pemilu tahun 2024 itu bersungguh-sungguh. Pemilu, pemilu akan dilakukan sesuai dengan kalender konstitusi. Lima tahun sekali, tidak ada perpanjangan, tidak ada penondaan. Sampai sekarang, pemerintah begitu dan itu yang ditunjukkan oleh pemerintah dengan semua instrumen yang disiapkan. Dan saya salah seorang yang bertanggung jawab agar pemilu itu terlaksana dengan baik. Tapi untuk pemilu terlaksana dengan baik, mari kita kembali bahwa dulu ketika Pak Jokowi baru menjadi presiden itu, bahkan akan menjadi presiden, yang ditawarkan untuk memperbaiki Indonesia itu adalah revolusi mental. Karena Indonesia itu rusak di masa lalu dalam segi-segi tertentu, karena mental kita sebagai bangsa itu rusak. Oleh sebab itu lalu diadakan revolusi mental. Apa itu revolusi mental itu adalah cara pandang. Cara kita memandang, menganalisis, memahami dan menentukan langkah. Ini Indonesia mau ke sana. Dan cara kerja. Untuk melangkah ke sana itu kerjanya apa saja. Tahapan-tahapannya apa saja. Mengorganisasikannya bagaimana. Itu cara pandang, cara kerja, dan cara hidup. Nah, cara hidup itu artinya apa? Hidup kita ini untuk apa dan harus bagaimana. Nah, biasanya dasar dari revolusi mental itu ada lagi yang menyertai tiga hal. Satu integritas. Integritas itu kira-kira, kalau dalam bahasa Arab itu kadang ada istilah mohon taufik. Taufik itu artinya satu keinginan yang kemudian dilaksanakan. Dan bisa dicapai. Itu namanya taufik. Oleh sebab itu kadang-kadang orang berda'uwa bilahid taufik. Ya Allah berilah kasih taufik. Taufik itu ada kemauan, jelas mau apa. Dan bisa mengambil keinginan itu dengan baik. Integritas itu artinya kejujuran. Kita ngomong dan kita laksanakan dengan baik. Itu satu, akhlak itu. Yang kedua, etos kerja. Integritas, etos kerja, gotong royong. Ini pilar-pilar dari revolusi mental itu. Pertama, saudara harus punya integritas. Kejujuran, kesungguhan. Untuk melaksanakan secara baik. Kemudian etos kerja. Etos kerja itu, ya apa? Nilai-nilai dan semangat yang mendasari kerja itu untuk apa? Kerja itu, kalau di dalam agama dan kehidupan bangsa Indonesia itu kerja itu ibadah. Bahwa bekerja itu ibadah untuk keperluan sekarang dan untuk keperluan yang akan datang. Kalau dalam agama itu kan sering ada, meskipun ini dipersoalkan nanti ada Profesor A'la ini, mantan Rektor Yayen. Itu ada dalil begini, tapi ada mempersoalkan ini hadis apa bukan. Tapi kira-kira itu etos kerja artinya. I'malli duniaka, ka'anaka ta'isu abadan, wa'amalli akhirotika ta'amaka ka'anaka tamutu godan. Bekerja kamu untuk keperlian duniamu. Bekerjalah kamu untuk keperluan Indonesia-mu dan dirimu. Seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Jadi bekerja itu sungguh-sungguh ngumpul kekayaan gak apa-apa. Seakan-akan kita akan hidup oleh sebab itu kekayaan itu harus ditumpuk. Tapi ingat, wa'amalli akhirotika ka'anaka tamutu godan. Tapi juga bekerja yang bener lah. Jangan nepu-nipu, jangan korupsi, jangan manipulasi yang tidak sehat. Kenapa? Engkau harus melihat seakan-akan engkau akan mati besok. Kalau engkau mati besok, gak ada gunanya harta yang banyak diproyeksikan untuk hidup selamanya itu. Nah, kira-kira kita bekerja seperti itu. Bahwa kita kerja itu untuk keperluan kita sebagai bekal untuk ibadah kepada Allah. Yang kemudian di dalam implementasinya harus gotong royong. Gotong royong itu saling menolong dengan semangat kebersatuan. Bersatu untuk Indonesia. Saudara, penting bersatu untuk Indonesia. Karena sekarang ini kebersatuan kita itu di sana-sini masih sering terancam. Tertama oleh hoax. Itu yang terjadi tiga hari lalu di Papua itu kan hoax saja itu. Ada orang lewat, bawa mobil, terus ada anak kecil di pinggir jalan. Dikira anak kesasar mau diajak ditolok. Nana ayo gabung ke sini, kamu mau kemana mau diantar. Anak itu lari. Lari, sudah itu tau-tau datang orang sekampung mengepung orang ini. Orang dua yang mau menolong ini. Karena ada hoax di situ bahwa ada pengacau datang dari luar, ada perampuk. Terjadilah kerusuhan di situ. Sepuluh orang meninggal. Dua belas orang meninggal. Karena hoax. Dan itu kalau di Papua mungkin itu disengaja saja. Ada yang merimut dari jauh tuh, siarkan aja tuh ada penyusup dari luar. Lalu kerusuhan itu enggak ada hubungannya dengan separatisme yang terakhir ini. Ya hoax murni, hoax gitu. Nah oleh sebab itu jaga, jangan main-main dengan hoax. Nah itu gangguan. Tapi juga sedikit-sedikit banyak gangguan ideologis. Ada yang masih mempersoalkan NKRI ini. Apa benar apa tidak? Udahlah itu sudah selesai. NKRI dengan ideologinya itu sudah selesai. Mari kita bersama gotong royong ke depan. Bahwa negarnya milik kita, kita maju bersama, kita kerjakan bersama secara gotong royong. Nah dari kerangka konsep itu, revolusi mental dengan instrumen sokogurunya itu lalu ada program-program tertib, antara lain tertib nasional. Nah kita kali ini mau mengadakan dialog ini khusus salah satu segi. Kecil, atau dari lima aspek yang direncanakan di dalam rangka program revolusi mental itu, ada tertib nasional. Yang kita diskusikan hari ini. Karena kita ini banyak yang tidak tertib juga. Di dalam hidup. Pemilu tidak tertib. Tertib itu sebenarnya apa itu? Kalau dalam agama itu istikomah sebenarnya. Istikomah itu ya berlaku lurus, berlaku benar. Menurut urut-urutannya, menurut caranya. Kalau misalnya sujud itu baca subhanallah minimal tiga kali, ya tiga kali. Harus tertib itu berhenti dulu, agar mapan gitu, itu tertib namanya. Maka dalam agama itu syarat sahnya sholat misalnya, atau ibadah mahdoh itu tertib. At-tartib itu tertib. Nah kita gunakan juga dalam kehidupan kita merdenggara, kalau kita tidak tertib ini kita kacau balok. Apalagi pemilu nanti. Pemilu yang saya katakan pasti akan dilaksanakan, itu rawan. Rawan dengan kecurangan. Saya ikut di dalam berbagai instrumen pemilu. Pertama, di dalam era reformasi. Pertama tahun 99, saya menjadi ketua panwas daerah istimewa Yogyakarta. Panwaslu, daerah istimewa Yogyakarta. Ketika itu, ya ketuanya, ketua pengadilan tinggi, wakilnya akademisi saya masuk, tapi ketua pengadilan tingginya Pak Yusuf waktu sakit lalu saya yang memimpin. Kemudian, saya menjadi peserta pemilu ketika bersama Bu Kofifah ini, menjadi pengurus partai. PKP, bersama Bu Kofifah ini, kalau menjadi peserta begini. Kemudian, saya menjadi hakim MK itu ngurusi yang pemilu ini. Kesimpulan saya, selama pemilu di era reformasi itu selalu terjadi kecurangan. Cuma, cuma, kecurangan kalau era Orde Baru itu kecurangan dilakukan oleh pemerintah. Presiden menogaskan Menteri Dalam Negeri namanya Keputua LPU, nyelenggarkan pemilu, hasilnya tidak boleh dilawan. Hasilnya sudah ditentukan sebelumnya, itu curang pemerintah. Nah, yang sekarang nih saudara, curangnya antara peserta pemilu, bukan pemerintah. Partai A mencurangi partai B. Di tempat lain, partai B mencurangi partai C membayar lurahnya. Dan lurah itu, lurah itu bukan penyelenggara pemilu, tapi TPS-nya kan lurah juga, orang-orangnya lurah. Beritahu tuh, suaranya lontong ditambah, suaranya suko dikurangi, dan seterusnya-terusnya. Itu kecurangan. Kau tahu, saya tahu karena saya hakim MK. Jadi kalau masa Orde Baru itu yang curang pemerintah. Masa Orde Baru itu yang curang pemerintah, yang menang harus Golkar, yang jadi Bupati harus TNI. Yang menentukan itu ABG, ABRI, Birokrasi, dan Golkar. Itu jaman Orde Baru. Nah, yang sekarang ini rebutan, tidak karu-karuan, tidak tertip. Nah, itu. Nah, itu yang harus kita tertipkan ke depan. Karena reformasi ini sudah bagus, hasilnya bagusnya apa? Bagusnya, bagusnya. Ya, sekarang kita bisa memilih orang sendiri. Mencalonkan orang, sekarang boleh. Dulu, Pak Ibu, dulu mencalonkan presiden itu, lalu dicap gila. Diumumkan kemana-mana gila. Pada tahun, berapa itu? Kartowibowo itu, Sawito Kartowibowo. Mengatakan, saya mau calon presiden. Pak Hartoni, tidak baik. Lalu ditangkap, dia masuk penjara. Itu orang gila katanya. Kemudian ada Ferar Fathiyah. Di tahun 90-an, perempuan. Ayo dong, saya mau jadi presiden nih. Coba sekali-kali kasih perempuan itu, Orde Baru itu jelek. Dia juga ditangkap. Gila katanya. Padahal orangnya enggak gila, sampai sekarang masih ada. Marsukita Rusman begitu, cumer lang waktu itu di DPR. Dia enggak bilang apa-apa. Tetapi, masyarakat mendukung itu cocok jadi presiden. Disingkirkan, padahal dia enggak apa-apa. Nah, sekarang saudara mau mencalonkan sendiri, boleh. Mencalonkan cak lontong, boleh. Wah, ini persoalan kalau itu. Iya, boleh. Pokoknya boleh. Enggak ada yang nangkap. Itu satu kemajuan. Tetapi, harus tertib. Agar negara menjadi lebih baik. Itu aja dah kalau pengantar dari cara itu. Sebelumnya, sebelum.